Intro Antisipasi penyebaran virus corona terus dilakukan Tak terkecuali di wilayah desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur Jumat pagi 21 Mei 2021, perangkat desa Tanjung Kelumpang bersama Babinsa dan Babimkan Tipnas Melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum Penyemprotan disinfektan kali ini dilakukan di tempat fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan tempat-tempat umum di sekitar lokasi objek wisata Pantai Punai Ketua BPD Tanjung Kelumpang, Hedyanto, mengatakan Penyemprotan disinfektan ini merupakan program desa guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayahnya Ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanjung Kelumpang Sebagai upaya penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin melonjak di Kabupaten Belitung Timur Jadi untuk sasaran penyemprotan yang dilakukan pada hari ini adalah tempat-tempat umum Pertama, fasilitas-fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kemudian kawasan-kawasan pariwisata yang ada di desa Tanjung Kelumpang Hari ini Jumat 21 Mei 2021 bersama Pak Binsa, kemudian perangkat desa dan tim relawan lainnya telah melakukan Kegiatan penyemprotan disinfektan di beberapa titik objek vital yang meliputi Ada SD, paut, masjid, dan kemudian yang paling utamanya yaitu kawasan wisata Pantai Bunai Yang berada di desa kami, yang mana setiap hari Sabtu maupun Minggu di kawasan Pantai Bunai tersebut ramai dikunjungi oleh wisata dari lokal maupun dari luarga obaten Oleh karena itu, saya bersama perangkat desa dan Mbak Binsa mengajak dan selalu menekankan menghimbau kepada masyarakat Agar tetap menjalankan pola hidup 5M, yang mana kita ketahui sampai saat ini COVID-19 belum berakhir Maka dari itu, saya menekankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Tanjung Kelumpang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Dari Belitung Timur, Fahni Foros TV mengabarkan